Cerita tentang persatuan pemirsa ini juga menjadi satu apa ya, pemandangan yang harus kita sama-sama resapi. Erik Tohir itu sebenarnya temannya dari Sandiaga Uno, tapi sekarang telah rasmi menjadi, apa namanya, menjadi juru bicara calon presiden Jokowi Dodo dan juga Ma'ruf Amin. Nah, pilihan Erik ini berseberangan dengan temannya Sandiaga Uno. Bahkan Erik Tohir juga menjadi ketua ini ya, ketua umum pemenangan kampanye di tim Jokowi dan juga Ma'ruf Amin. Ya, tapi memang lagi-lagi Prabu meski berseberangan, namanya teman begitu ya, keduanya ini terlihat memperlihatkan keakrabat saat bertemu dalam pertemuan di acara akad nikah putra ketua DPR RI Bambang Susatio. Keduanya pun terlihat berperlukan. Pengusaha Erik Tohir resmi dipilih calon presiden dan wakil presiden Jokowi Dodo Ma'ruf Amin sebagai ketua tim kampanye nasional. Pengumuman ini dilakukan di posko pemenangan Jokowi Ma'ruf, Rumah Cemara, Jakarta pada Jumat. Jabatan baru Erik ini sangat berseberangan dengan sahabatnya Sandiaga Uno. Sandi mendampingi Prabu Subianto menjadi penantang Jokowi di pemilihan presiden 2019. Meski berseberangan dalam politik, namun keduanya masih tetap akrab. Hal ini terlihat saat keduanya bertemu di acara akad nikah putra kedua DPR RI Bambang Susatio di Komplek Rumah Dinas Menteri Widya Chandra pada 8 September lalu. Saat bertemu, keduanya pun memperlihatkan keakraban dengan berpelukan. Ini merupakan pertemuan pertama usai Erik Thohir ditetapkan sebagai ketua tim kampanye pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Eik Thohir dan Sandiaga Uno sudah berteman sejak lama. Hal ini diketahui dari foto lama yang diunggah Sandiaga Uno dalam Instagramnya pada Mei 2017. Dalam keterangannya, Uno menulis ucapan selamat ulang tahun untuk Erik Thohir. Ia juga menuliskan doanya agar rekannya tersebut sukses dengan tim-tim olahraganya.